Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat rigging karakter dua dimensi menggunakan after effect ya jadi di after effect kita juga akan dibantu oleh sebuah plugin yang namanya duik tools ya di itu adalah sebuah plugin gratis yang bisa teman-teman langsung bisa download pada situs resminya di rainbox lab.org jadi nanti link dari downloadnya akan saya sertakan juga pada kolom deskripsi di bawah oke baik jadi pada layar teman-teman bisa lihat di sini sudah ada sebuah karakter simple ya sini bahkan tangannya pun dia enggak ada tangannya jadi ini memudahkan kita untuk membuat rigging nya nanti dia simple cuman ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sini ketika kita membuat rig karakter seperti ini yang pertama kita harus memisahkan layer-layer nya jadi kalau ini saya Solo yang misalnya jenggotnya ini dia layar sendiri kemudian head atau pala dia layarnya sendiri kemudian tangan kiri dan itu dinamakan udah left hand ya kemudian left foot ya tutup kiri kemudian body tuh layarnya juga sendiri kemudian tangan kanan ya right hand itu dipisah layarnya sendiri dan kaki kiri juga sama kemudian kemudian jubahnya juga ini menggunakan jubah ada karakternya jadi jubahnya pun itu dibuat di layer yang terpisah itu karena nanti ini akan digerakkan di intinya semua bagian yang akan digerakkan itu yang perlu dipisahkan entah itu di layar di after effect atau di Photoshop atau di illustrator kita membuat karakter ini itu perlu diingat Oke nah jadi ini akan saya matikan Solo layarnya nah kemudian hal yang pertama kita perlu lakukan dalam membuat rig karakter adalah yang pertama kita mesti dipastikan dulu angker poinnya ada pada posisi yang benar jadi saya akan zoom dan eh layer panelnya ini akan saya pindahin ke samping sini nah jadi saya perlu ruang yang lebih luas secara vertikal karena di sini bakalan banyak banget layernya nanti mungkin ada puluhan layer ya di saya akan taruh di sebelah sini aja jadi saya penuh punya ruang yang lebih lebar lalu disini saya akan Solo layer jengkot dan saya pindahin angker poinnya menggunakan pen behind tool ke sini kira-kira di daerah kumisnya kemudian untuk head atau kepala saya Solo juga saya pindahin angker poinnya ke bagian dagu karena disana dia kemudian nanti berputar nya nanti berputar nya kemudian untuk tangan kiri atau left hand saya select dan saya pindahin pivotnya ke bagian pangkal lengan kemudian untuk left foot ya saya akan pindahin pivotnya kemudian ke bagian paha lalu untuk body saya select kemudian saya Solo layarnya dan bodinya akan saya taruh di bagian hips nya disini oke kemudian right hand ini akan saya select kemudian saya akan taruh di di pangkal lengan nya di tangan kanan kemudian right foot oke kaki kanan itu kita pindahin pivotnya ke pangkal paha nya disini ya kemudian jubah to keep nya kita select dan pindahin angker poinnya ke kira-kira kita di bagian sini sambungannya Oke jadi semuanya sudah bener si pivot atau posisi interpoinnya lalu kemudian sekarang saya akan memasang pin pada masing-masing bagian ini karena di sini dia satu kesatuan ya jadi tangannya ini satu batang kemudian kakinya juga satu batang jadi kita memerlukan papan papan pin namanya untuk membuat ini bisa bergerak sesuai dengan sendi yang ada atau kalau misalnya enggak mau pakai pin ini bisa dipisahin jadi kita potong di bagian siku dan bagian lututnya di Photoshop atau di illustrator pada saat kita buat sini karena dia satu-satuan jadi saya akan menggunakan penggunaan pin jadi saya akan buka dulu bagian tangan kiri atau left hand saya akan solo kak tadi oke ini spacebar kemudian saya akan aktifkan layer tangan kiri dan saya akan cari puppet position kemudian pin tool atau shortcutnya adalah ctrl-p nah pertama nama saya akan berubah menjadi atau gemar paku gitu pointernya dan pertama saya akan klik di sini di bagian pangkal lengan Hai kemudian kedua saya akan klik di bagian siku dan saya akan klik terakhir di bagian ujung tangannya nah kemudian semua Puppet pin itu kita akan rename jadi saya tekan u pada keyboard sehingga muncul di sini ya Puppet pin 3, Puppet pin 2, Puppet pin 1 jadi itu di rename dulu pertama yang satu itu lengan ya saya tekan enter ya saya tekan enter kemudian namain eh lengan kiri lalu yang ini siku kiri siku oke dan yang ini tangan kiri oke dan di sini saya akan eh matikan keyframe nya karena kita nggak perlu keyframe ya semua keyframe nanti akan dibuat oleh controller yang dibuat oleh duik tools di tapi keyframe yang dibuat oleh Puppet pin kita nggak perlu jadi dimatikan jadi klik eh gambar stopwatch nya biru itu sehingga dia normal kembali Hai nah jadi tangan kiri udah beres sekarang di minimis Hai dan matikan solo layer nya kemudian kita ke bawahnya kaki kiri kiri juga kita akan pin pertama di paha disini kemudian yang kedua dilutup kemudian kita ambil di tumit pergelangan kaki kemudian di jempolnya sini di ujung kakinya Oke sama dengan yang tadi saya tekan teman ku biar kelihatan pinnya abet pinnya dibawah sini kemudian yang pertama ini paha paha kiri ya oke kemudian ini lutut kiri Hai pastikan teman-teman menamakan eh papan ini semuanya harus dinamain kalau enggak nanti pada saat kita masuk ke tahap berikutnya itu bakalan bingung karena kita memerlukan nama-nama pin ini untuk eh istilahnya membuat autoriknya di ada eh fasilitas autorik di duik tools di kita memerlukan ini agar dinamakan secara rapih di lebih cepat dan lebih terstruktur enggak bikin kita bingung nah ini ini namanya apa ya eh eh engkau ya engkau kiri ya untuk kiri kemudian ini jempol kiri jadi sama ada di keyframe dimatiin dan kita minimas kalau udah selesai hati in solo layer dan kita sekarang ke body ya eh di body ada empat eh pin juga di pertama itu di bagian pinggul tips sini kemudian ini bagian perut kemudian bagian dada dan bagian leher jenis lehernya Hai eh sama karena diken u pada keyboard lalu kita namain satu-satu yang ini namanya hip yang ini namanya perut yang ini namanya dada Hai yang ini namanya leher eh eh sama ini juga kita matiin keyframenya dan kita minimas apabila sudah selesai Hai emis lalu matiin solo layer sekarang kita masuk ke tangan kanan atau right hand ya di ini juga sama pangkal lengan dulu kemudian siku dan ujung tangan ini kita kenung Hai muncul semua puppetnya dan dari awal kanal disini nih lengan kanan kemudian ini siku kanan kemudian ini tangan kanan oke nah pastikan semuanya udah benar Oh ini sorry ini yang tangan kanan tadi saya salah untung belum lewat ini tangan kanan nih nah yang ini lengan kanan Iya kalau keliru itu bisa bikin karakter kita rusak sih jadinya nah jadi itu udah benar semua penamaannya tangan di ujung siku lengan ya lalu ini dimatiin keyframe nya kemudian kita bisa minimas lagi dan kita matiin Solo layer nya kemudian kita masuk ke kaki kanan sekarang ke kanan kita solo layer dan tepin di paha kemudian lutut di sini di engkel kemudian jempol oke sama tentu di sini set kalender saya namakan paha kanan kemudian di sini set kalender saya namakan lutut kanan Hai kemudian yang atasnya ini engkel kanan kemudian yang terakhir itu yang ini di highlight warna kuning itu jempol kanan lalu kita akan matikan keyframe nya dan kita minimize ya Nah yang terakhir adalah jubah jubah tidak ada jadi jubah tidak ada pin nya ya nanti akan kita masukkan efek wavework untuk bikin dia kena angin gitu kibas-kibas nah sekarang langkah selanjutnya adalah menambahkan Buns yang bawaannya duit besok jadi pertama saya akan pilih yang ada pin nya nih kita tambahin Bun ya jadi yang pertama itu adalah tangan kiri ya set kan u2 kali itu untuk munculin mpapetnya semua ini lalu saya akan select dari kiri-kiri bawah ya dengan kiri dulu dan saya munculin bedwik besoknya disini Hai besok dia minta update ini enggak usah pakai yang lamapun enggak papa dan ini saya gunakan yang versi dua ya jadi ada beberapa sistem automation yang bisa teman-teman pakai jadi saya akan masuk ke rigging dan disini saya akan pilih link and constraint jadi disini ada yang namanya tulisnya Ed Buns di kita bisa menambahkan controller untuk masing-masing pappet yang ada jadi saya akan select lengan kiri dulu kemudian saya klik Edbun Oke itu dia akan muncul kayak paku warna merah sini dan sini juga akan ada layer baru yang dikasih di label B left hand lengan kiri itu betul-betul pun jadi kita select siku nya sekarang pappet siku kemudian kita pilih quick bezel dan Ed Buns ya nggak gitu jadi eh ya simple sekali ya tujuannya disini ini agar kita bisa nanti parent objek ini ke struktur yang sudah dibuatkan otomatis oleh duit bezel tuh tuh tulang nanti dibuatin dan kita nggak perlu lagi masuk ke efek pappet yang ada di sini sudah terkonek seperti itu jadi tangan kiri diselek kemudian duit bezel dan Ed Buns seperti itu bahkan di sini kalau teman-teman mau ini bonusnya ini bisa di custom warnanya kalau misalnya mau warna apa mau warna biru untuk disini bisa jadi disini perbunnya jadi ini layer level saya bisa minimis biar ngamai nah jadi setiap bun saya akan ganti warnanya mungkin warna biru sehingga dia eh kanan kiri kita bisa bedain Oke gitu lalu sekarang saya akan masuk ke left foot ya saya dekan UU saya select left foot saya dekan UU kemudian saya pilih paha kiri dan duit bezel Ed Buns kemudian saya pilih lukit kiri duit bezel dan Ed Buns kemudian saya pilih jempolnya dan jempolnya dan duit bezel lagi dan Ed Buns ya sepertinya sudah sudah semua dan warnanya saya biarkan merah Oke kemudian ini bisa di-minimize dan sekarang saya masuk ke bodi Oke bodi set kan UU lagi select layer body kemudian dan u2 kali lalu mulai dari hit klik besok Ed Buns kemudian perut wik besok Ed Buns kemudian dada wik besok dan Ed Buns dan leher sini mungkin ketutupan sama jenggot jadi jenggotnya mungkin saya akan eh Hai dulu sebenarnya kalau matanya ya jadi kelihatan nih jelas eh lehernya ya leher saya ke duit bezel dan Ed Buns ya lebih seperti itu nah mungkin nih setiap bonusnya nih saya menyimaz dulu bodi setiap bonus mungkin saya ganti warnanya menjadi warna hijau kemudian kemudian sekarang masuk lagi ke eh eh layer selanjutnya yang lainnya yaitu tangan kanan selek player right hand kemudian setkan beroku dua kali oke lalu disini ada tiga ya ada tiga yang pertama lengannya lengkanan kita akan eh eh kita kasih Ed Buns kemudian siku kanan buk-bassel adbuns tangan kanan buk-bassel dan adbuns ya itu lu mungkin warnanya kita ganti aja jadi warna ungu oleh nah terus ini bisa dibuat Oke ini mais nah ini diganti pakai warna ungu Oke ganti pakai warna ungu dan oke ya di sini sekarang kita terakhir adalah di kaki kiri jadi kiri saya akan select kemudian saya tekan u dua kali kemudian akan muncul pinnya lagi mulai dari paha kanan ke duk-bassel dan adbuns tutup kanan duk-bassel dan adbuns engkel kanan duk-bassel dan adbuns kemudian jempol kanan duk-bassel dan adbuns ya seperti itu boleh sudah dilainin warnanya kalau mau disini saya akan minimize dan warna dari pinnya akan saya ubah menjadi warna orange kali ya oke jadi pakai warna orange dan disini saya select ke satu nggak tahu ya apakah bisa barengan apa enggak selectnya dan ini kemudian saya coba nggak bisa jadi mesti di select satu-satu nanti ada update-nya lagi si duk terus bisa ngelabel barengan nah ini jadi kita sudah mempunyai eh bons untuk masing-masing pin yang kita buat lalu langkah selanjutnya adalah membuat struktur jadi bukan kita yang membuat jadi yang buat itu langsung otomatis dibuatin oleh duit tools itu canggih banget jadi kita tinggal pincet satu tombol aja udah jadi eh jadi saya akan buka duit besok lagi sini tapi saya enggak di Constance sekarang tapi saya di create structure saya akan buat sebuah struktur tulang untuk humanoid disini ada eh sebuah tombol yang namanya hominoid ya bukan hominoid humanoid mungkin maksudnya tapi mungkin yang buat typo ya jadi klik itu humanoid dan seketika dia akan ngejalanin scriptnya ya kita tunggu bentar BIM salah BIM si duit tools akan membuatkan kita kaya kerangka jadi nah ini kerangkanya kita tinggal tempatin aja di tempat yang sesuai nah sini ini kan tangan nih ini tangan nih tinggal digeser-geser aja kemudian kita taruh di tempatnya yang sesuai misalnya ini tangan kanan kanan nih eh bisa zoom ya biar lebih presisi nah ini tinggal kita taruh aja di sini titiknya tuh begitu turuan ini tinggal taruh sini ya menggunakan seleksian tool ngepemuk aja nah ini taruh sini ini eh dan ujungnya disini ada S antif itu kita taruh di tempat di ujung punanya ngaruh enggak harus juga sih mau taruh sini kayak seperti ini kek tapi biar api jasa terus itu oke nah yang kanan yang 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 kiri ya ya ini yang kiri jadi kanannya kita kirinya karakter ah nih di tangan kirinya juga sama sini kalau labelnya es itu artinya struktur dikasih otomatis ini ada sekitar 26 struktur tulang nah di es itu artinya struktur kemudian yang ada duanya itu berarti yang di sebelah kiri gitu di bagian belakang untuk bagian sebelah kiri itu ada angka dua nah jangan salah sampai salah naruh tulangnya nanti karakternya jadi eh kebelibat gitu nah ini juga sama saya taruh di tutup dan jalan nengkel satu dengkelnya ini namanya put dia ya di tus ya di jempol satu di jempolnya dan hilnya ini ada di tumit bagian sini oke nah sekarang untuk kakinya ini karena dia agak berdekatan ya mungkin saya akan hide dulu yang lain ini kayak struktur heal sampai paha ini kan saya colok matanya kemudian untuk bones dan leput ini juga saya colok matanya biar lebih jelas ini saya kesengkirkan dulu ya nah jadi kayak begini kan jelas nah kita taruh di tempat pin masing-masing oke ini untuk tusenya mungkin harus di select dari layer nah tipto biarin tidak ada tempatnya memang kemudian kita taruh di bagian heel nah kita akan taruh di bagian tumit eh oke lalu nyalakan lagi yang tadi kita hide ya 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 kembali dia ada di layar nah ini bagian hip kita taruh di bagian hip nah di kemudian ini struktur spine kita taruh di perut kemudian struktur spine dua itu kita taruh di dada kemudian neck kita taruhnya pasti di leher nah untuk kepala disini enggak ada pinnya karena kita akan langsung direct parent eh layer kepalanya ke sini ke struktur kita taruh di bagian dagunya untuk head nah untuk spine tip itu sebenarnya ini enggak harus mau taruh manapun boleh tapi kalau saya biasanya taruh di ujung kepala disini ya di situ bentuknya nah kemudian sekarang kita tinggal membuat parentnya jadi kita hubungkan masing-masing pin dan masing-masing layer yang perlu dihubungin ke struktur ini tuh nah yang pertama nya layer jenggot ya sini jenggotnya akan saya parent ke sini ada parent ya ini parentnya ke hand ke layer kepala lalu layer kepala itu di parent ke struktur head kemudian masing-masing bunnya nih ya bun lengan kiri ya lengan kiri betul itu dibawa ke s-arm-2 jadi arm-2 kemudian untuk siku kiri itu di eh hubungkan ke s-for-arm-2 jadi ini kita hubungin ke semua struktur nah struktur ini jangan diapa-apain ya jadi yang kita eh parent-peran adalah bagian yang dibawah nih bun sama layer layer yang tidak ada pinnya tadi tuh jadi selanjutnya nah untuk yang tangan kiri itu di hubungin ke eh eh hand-2 jadi nomor 14 Hai Oke lalu sekarang masuk pin yang untuk kaki kaki kiri jadi paha kiri itu dibawa ke ke s-tike-2 kayak gitu paha kemudian lutut kiri itu dibawa ke s-calf-2 yang ke kiri itu dibawa ke s-foot-2 heel sama tipto biarin kosong karena memang enggak ada pinnya yang perlu dibawa ke sana kemudian untuk body ya hip itu dibawa ke s-calf-2 itu dibawa ke s-spine kemudian dada dibawa ke s-spine-2 dan leher itu dibawa ke pastinya s-neck turnek kepala udah tadi jadi langsung direct ke layarnya lalu sekarang ke tangan-kanan lengan kanan itu dibawanya ke s-arm kemudian siku kanan itu dibawanya ke s-for-arm dan tangan kanan yang di ujung itu dibawanya ke struktur hand jadi arm-for-arm hand oke itu jadi kalau udah terbiasa ini prosesnya pasti akan cepat nah kemudian eh di kaki kiri ya paha kan eh kanan sorry right foot paha kanan itu itu dibawanya ke s-calf-2 kemudian ankle kanan dibawanya ke s-foot-2 jempol kanan jempol kaki kanan itu dibawanya ke s-toes so that's it dan oh ya terakhir ini adalah layer jubah karena enggak ada pinnya kan nah jubah juga perlu kita parent jadi ini kita bawa ke s-spine-2 bagian dada jadi dia di parent nanti dadanya gerak dia juga ikut gerak oke diubah terbawanya ke s-spine-2 yuk jadi langkah peran udah selesai sekarang tinggal autoriknya saja jadi autorik simpel sekali tinggal kita select semua struktur yang ada yang sudah kita susun sedemikian rupa gunanya udah disusun sama si ini sih nggak tempatin aja nah jadi kita select semua struktur yang ada label esnya tahan shift dan select semuanya dari satu layar satu sampai layar 26 jadinya lalu kita masuk ke duit bezel dan disini klik link and constraint kemudian kita tinggal klik sekali klik disini di autorik dan IK jadi dia akan auto-generate sendiri misalnya BIM abracadabra dia akan jalanin scriptnya dan kita tinggal tunggu sesaat lagi Iya itu enggak sampai semenit udah sese dan ini kita bisa minimize dan disini sudah ada beberapa controller kalau enggak salah itu ada 10 controller yang bisa kita pakai untuk menggerakkan karakter ini di kalau kita select misalnya nih bagian tangan ya controller itu C itu karena controller jadi kita akan klik C hand2 itu kalau dua itu pasti kiri nah kalau misalnya gini saya enggak mau lengkungannya atau nekuk sikunya disini saya maunya kearah yang berlawanan jadi saya akan senangin reverse ya oke ya kemudian C hand2 kita akan tes nah jadi ini juga sama saya maunya biar nekuknya karena yang berlawanan jadi saya akan senangin reverse ya oke jadi seperti itu kita post mungkin sini karakternya nah kemudian di sini di ada bodi ya bodi kita bisa atur kayak gini turun lalu foot ya di sini ada controller foot 2 kita bisa geser kayak gini oke kita cek dulu apakah dia kalau punya benar ya yang food juga sama di sini juga saya akan mau membuat work cycle nanti dan itu work cycle nya tinggal satu kali klik aja udah jadi dan kita bisa customize secuka kita jadi style jalannya kita bisa bisa main-mainin gitu ya itu jadi macam-macam yang bisa kita lakukan nah ini jadi disini karakter kita jadi kelihatan ribet banget gitu karena ada banyak komponennya ada eh namanya ada tulangnya ada pinnya dan kita nggak mau seperti itu jadi biar lebih simpel semua struktur akan kita hide jadi semua struktur dan semua bone akan kita hide sini tahan shift saya select semua yang ada label S nya itu kemudian saya colok matanya jadi ini udah mulai jadi kelihatan kelihatan lebih simpel dan semua struktur juga akan saya aktifkan share layer nya saya aktifkan share layer dan share layer saya aktifin juga di atas berat nah yang pentingnya penuh sekarang udah ada sekitar 67 layer sebenarnya tapi sekarang udah lebih sedikit karena sudah kita share layer dan semua struktur bone juga sama kita akan matiin possibility atau colok matanya dan kita share layer semua yang ada label bone nya itu kita udah nggak perlu lagi jadi yang kita animate hanya controller saja kita jadi ini pun sama struktur itu kita bisa Hai nah kita nggak akan limit itu eh biar bersih ininya ruang kerjanya eh nah jadi yang muncul hanya controller dan layer-layer ini nanya layer-layer buat ini juga ada apa namanya karakternya ini yang logonya PSD ini juga bisa kita hide juga sih kalau mau nah disini jubahnya agar dia terlihat terkibas angin gitu bisa kita tambahkan efek kemudian distort dan ada yang yang namanya wavework nah jadi lihat sekarang dia akan terkibas angin dan mungkin ini akan saya balikin kebawah ya ke sini agak timeline nya bisa kita bisa lihat eh ya ya nah jadi itu jadi dia udah gitu dan disini teman-teman juga bisa kita mainin waveworknya boleh kemudian Direction ya Direction ini juga baru pergerakannya nah jadi setelah itu mungkin waveworknya bisa ditambahkan lagi nah diubahnya si karakter ini sudah terlihat bergerak seperti itu tidak terkibas angin kecil nah oke dan ini juga karena dia apa merupakan anak dari parentnya ini juga bisa kita rotate masih bisa jadi kalau setelan air dan saya rubah rotasinya jadi misalnya mau kayak gini rotasinya boleh jadi akan biar setelan air jadi rotasinya masih bisa kita ini pun kita bisa buat dia jalannya secara otomatis bisa bilang tadi ada fiturnya di eh duitul seperti itu nah cuman kalau teman-teman mau membuat work cycle saya sarankan agar eh komposisinya itu dibuatin backupnya kayaknya ini ini sih kuncung layer ya ini komposisi yang saya nih ya ini akan saya select kemudian sehatkan ctrl-d dia akan muncul sebuah komp baru yang identik sama dan si kuncung layer dua ini akan saya tekan enter dan saya rename yang namakan si kuncung work cycle oke nah jadi si kuncung work cycle ini akan saya buka ya kan benar nih jadi dia identik sama oke nah untuk membuatnya jalan caranya gampang banget jadi kita select semua layer yang ada label c-nya cuma kontrolernya itu saya select dari bawah tangan shift dan saya select yang paling atas ini sampai ada yang kelewatan jadi oke jadi select semuanya lalu tinggal buka duit besok dan disini pilih automation klik itu komisinya dan kalau kita klik itu disini akan ada banyak banget ada tools yang bisa kita gunakan untuk membuat automation animasi ya salah satunya adalah work cycle jadi kita akan klik itu work cycle di bread dan kalau kita play teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng setelah itu jadi akan jalan dan kerennya lagi di sini di efek kontrol ya dan disini akan muncul satu buah layer baru ya jadi satu controller baru namanya c-work cycle jadi kalau kita select c-work cycle itu disini di efek kontrol kita akan memiliki beberapa parameter yang kita bisa main-mainin untuk merubah style dari pergerakannya si karakter ini jadi pertama saya akan buka main parameter kemudian work cycle saya buka dan tipenya bisa saya ubah menjadi dancing gitu di gerakan jalannya pun akan beda ya jadi ada bonsnya gitu oke lalu disini ada secondary control saya bisa buka next in next pingnya saya tambahin jadi dia bakalan manggut-manggut gitu ding 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 ah kemudian body ya ini saya buka ini ada body swing saya akan tambahin kemudian hip swing juga kita bisa tambahin kalau kita nah jadi dia lebih happy oke kemudian arm juga kita bisa arm swing saya tambahin jadi tangannya akan lebih banyak dia bergerak ya seperti itu jadi dia lebih excited lalu banyak lagi sih jadi di sini ada feet feet height mungkin bisa kita tambahkan jadi dia akan lebih ngangkat kakinya oke kemudian hit the ground kita tambahin dia akan lebih nginjak gitu artinya ya itu dan kita sudah mempunyai sebuah animasi karakter yang berjalan dengan riang gembira seperti ini hanya dengan mengklik satu tombol box cycle silahkan teman-teman ber-experimen menggunakan duit tools ini dan saya rasa banyak sekali yang mesti masih bisa di explore dan eh ya silahkan ber-experimen semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua selamat mencoba dan salam kreatif terima kasih terima kasih